Ini Nur Alam, mantan gubernur Sulawesi Tenggara yang dicokoh KPK pada Juli 2017 lalu. Dia difonis 12 tahun penjara oleh pengadilan tindak pidana korupsi lantaran terjerat kasus korupsi pemberian izin usaha pertambangan atau IUP. Nilai kerugian negara dari korupsi Nur Alam gak main-main, 4,3 triliun rupiah. Ini nyaris dua kali lipat kerugian dari kasus korupsi proyek KTT elektronik yang diklaim menyentuh 2,3 triliun rupiah. Nur Alam, bukan satu-satunya pejabat yang terjerat korupsi pertambangan. Ada Rita Widyasari, mantan Bupati Kota Kartanegara, Kalimantan Timur, yang oleh media lokal dijuluki Ratu Batu Barat. Julukan ini muncul sebab berita diketahui mengoperal besar-besaran izin pertambangan semasa jadi bupati. Jumlahnya gak tanggung-tanggung. Selama dua periode jadi bupati, dia menerbitkan 254 izin usaha pertambangan batu bara di wilayahnya. Pada 2018, dia diringkus KPK karena menerima gratifikasi. Satu di antaranya berhubungan dengan izin perusahaan tambang. Rita pun dihukum 10 tahun penjara. Nur Alam dan Rita hanyalah dua dari banyaknya kepala daerah yang korupsi di sektor ini. Selain mereka, ada Adriensa, Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan, hingga Mardhani Hamaming, mantan Bupati Tanah Bumbu. Para kepala daerah ini punya benang merah yang sama, terjerat kasus korupsi pertambangan. Praktik korupsi pertambangan ternyata juga menyeret aparat. Paling anyar, sekaligus bikin publik yeger, adalah pengakuan salah satu mantan polisi bernama Ismail Bolong yang mengaku setor miliaran rupiah ke kabar skrin Polri, Pongjen Agus Andrianto. Ismail bilang, kalau uang itu untuk setoran tambang ilegal di wilayah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartan Negara, Kalimantan Timur. Belakangan, dia mencabut keterangannya sebab mengaku ditekan Brikjen Hendra Kurniawan, ex Karopaminal Polri. Video itu kadung viral dan membuat Mahfud MD, Menko Polhuka, meminta KPK memberantas mafia pertambangan. Banyaknya pejabat yang dibuih karena korupsi, ditambah dugaan suap perwira Polri untuk amankan wilayah, memperlihatkan sisi gelap bisnis pertambangan. Pertanyaannya, kenapa? Ini peta Kalimantan Timur. Kaltim dikenal sebagai pusat industri batu bara terbesar di Indonesia. Data pemerintah menyebut cadangan batu bara di Kalimantan mencapai 16,07 miliar ton pada 2020. Ini setara dengan 41,42 persen dari total cadangan batu bara di Indonesia. Di sisi lain, data KPK tahun 2015 memperlihatkan bahwa Kalimantan duduk di peringkat 9 dari 10 provinsi dengan kasus korupsi terbanyak. Sektor batu bara masih menjadi andalan terbesar bagi pemasukan negara bukan pajak atau PNBP. Sebanyak 85 persen dari total PNBP Minerba berasal dari batu bara. Kalau dinominalkan, jadi 29,41 triliun rupiah. Persoalannya, sektor tambang punya rantai perizinan yang panjang, sehingga sangat rentan oleh praktik korupsi. Ini kemudian memunculkan persoalan lain, tambang-tambang ilegal. Data jaringan advokasi tambang atau jatang menyebut, saat ini ada lebih dari 2.000 sebarang titik aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Sebanyak 151 di antaranya berada di Kalimantan Timur. Kondisi kian rumit, kala dugaan polisi dan tentara turut membackingi tambang-tambang ilegal itu. Laporan sejumlah LSM bilang, kalau pada titik tertentu, sektor pertambangan jadi sapi pernah politikus untuk memenuhi hasrat elektoralnya, baik di tingkat lokal maupun nasional. Laporan mereka bilang, kalau cuan bisnis pertambangan jadi salah satu sumber utama pendanaan politik. Hal ini muncul misalnya dalam heilatan Pilpres 2019, ketika dua kandidat yang maju memiliki bisnis yang mirip, tambang Batu Bara. Jatang bahkan bilang, sepertiga dari komposisi kabinet pemerintahan saat ini, baik menteri maupun kepala lembaga, juga terafiliasi dengan perusahaan tambang. Ketika Jokowi membantuk Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 waktu itu, kami cek juga dari total menteri, vakil menteri, dan kepala lembaga yang masuk di kabinetnya dia, sepertiganya itu terafiliasi dengan bisnis tambang. Nah, konflik kepentingannya kan kemudian semakin besar begitu ya, karena gimana ceritanya orang yang kita mandatkan untuk membuat kebijakan, tapi di saat yang sama orang ini dia punya kepentingan langsung atas bisnisnya dia, yang notabene untuk kemudian bisnisnya ini bisa bertahan, bisa ekspansif, kebenangannya ada pada orang-orang yang terpilih ini. Di level lokal juga sama saja, terlebih ketika Jakarta memberi kewenangan penuh bagi tiap daerah untuk mengelola sumber daya alamnya. Kita mengenalnya sebagai desentralisasi. Cuan dari bisnis pertambangan kemudian digunakan untuk mengisi kebutuhan pendanaan bagi para kandidat dalam bilkada. KPK sendiri mencatat adanya kenaikan tajam, jumlah izin pertambangan saat terjadi pesta elektoral. Izin diberikan kepala daerah kepada pihak investor. Pemberian konsesi kepada investor tambah tentu tidak gratis. Imbal baliknya, suap atau gratifikasi. Jadi celah korupsinya itu ada di hampir setiap proses dari kegiatan industri pertambangan itu sendiri. Karena urusan tahapan operasi ini kan masing-masing membutuhkan izin. Dan sama-sama juga butuh biaya. Persis seperti urusan misalnya mau menjual hasil produksi, kan itu juga butuh perizinan dan segala macamnya. Jadi kalau ditanya apakah ini menggiurkan, sangat menggiurkan unsur korupsi di sektor pertambangan. Arena tambang jadi lahan korupsi berakar dari masalah yang kompleks. Miningnya pengawasan, pemberian mandat yang besar kepada daerah untuk urus perkaranya sendiri, rantai proses yang panjang, hingga potensi cuan dalam skala jumbo yang dihasilkan adalah kompleksitas yang dihadapi. Sekarang, tinggal menunggu sejauh mana keberanian pemerintah untuk menebas akar-akar korupsi di sektor pertambangan. Sektor yang sudah memberi banyak benefit bagi keberlangsungan elit politik sampai aparat. Terima kasih telah menonton!